Terima kasih. Pastikan Anda tahu rute jalan tol yang akan Anda gunakan, termasuk gerbang masuk, entry gate, dan gerbang keluar, exit gate yang harus Anda lewati. Anda dapat menggunakan peta atau aplikasi navigasi untuk membantu Anda memahami rute yang akan diambil. 2. Persiapkan alat pembayaran tol yang sesuai. Ada beberapa metode pembayaran tol yang berbeda, seperti uang tunai, kartu kredit, atau transponder, misalnya kartu tol atau e-toll card. Pastikan Anda memiliki alat pembayaran yang sesuai dan memahami cara menggunakannya. Jika Anda menggunakan uang tunai, pastikan Anda memiliki uang dalam denominasi yang cukup untuk membayar tol yang diperlukan. 3. Ikuti rambu-rambu dan tanda-tanda di jalan tol. Jalan tol dilengkapi dengan rambu-rambu dan tanda-tanda yang memberikan petunjuk tentang jalan yang harus diambil, kecepatan maksimum yang diizinkan, jarak menuju gerbang keluar, dan informasi penting lainnya. Pastikan Anda mengikuti rambu-rambu dan tanda-tanda tersebut dengan seksama untuk menghindari kesalahan arah atau keluar yang tidak diinginkan. 4. Gunakan jalur yang sesuai. Jalan tol biasanya memiliki jalur khusus untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, atau jalur khusus lainnya. Pastikan Anda menggunakan jalur yang sesuai dengan jenis kendaraan Anda dan mematuhi peraturan yang berlaku di jalan tol tersebut. 5. Gunakan kartu tol atau transponder dengan benar. Jika Anda menggunakan kartu tol atau transponder untuk pembayaran tol, pastikan Anda memasukkan atau menempelkannya pada alat pembaca yang sesuai pada gerbang masuk atau keluar. Pastikan kartu atau transponder dalam kondisi baik dan memiliki saldo yang cukup untuk membayar tol yang diperlukan. 6. Menjaga kecepatan yang sesuai dan jaga jarak aman. Selalu mengikuti batas kecepatan yang ditetapkan di jalan tol dan selalu menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Hindari mengemudi terlalu cepat atau terlalu dekat dengan kendaraan lain untuk menghindari risiko kecelakaan. 7. Bersiap untuk gerbang keluar. Ketika mendekati gerbang keluar, pastikan Anda sudah berada di jalur yang benar sesuai tujuan Anda dan siap untuk keluar. Ikuti tanda-tanda yang mengarahkan Anda ke jalur keluar yang sesuai dan siapkan kartu tol atau transponder Anda untuk pembayaran. 8. Ikuti petunjuk petugas tol atau sistem otomatis. Jika ada petugas tol yang memberikan petunjuk atau sistem otomatis yang mengatur lalu lintas di gerbang tol, ikuti petunjuk mereka dengan seksama dan patuhi instruksi mereka. Itulah beberapa petunjuk umum untuk memahami penggunaan jalan tol. Pastikan Anda memahami aturan dan peraturan yang berlaku di jalan tol yang Anda gunakan. Terima kasih telah menonton!